Intro Selamat bertemu di Sintronik Channel Karena sistem pendali termasuk dalam topik mesin elektronik atau sintronik Maka diskusi kita saat ini adalah mengenai sistem pendali Apa ya sebenarnya sistem pendali itu? Sistem pendali adalah sistem yang memberikan respon yang diinginkan dengan mengendalikan keluaran Kambar berikut menunjukkan jangkaan blok setelahnya sebuah sistem pendali Jadi ini ada masukan, terus ada suatu sistem pendali, kontrol sistem Kontrol, dikembangkan menjadi suatu keluaran Ini prinsip dasarnya Di sini sistem pendali diwakili oleh satu blok Karena keluaran dikendali karena masukan yang bervariasi Ini yang disebut dengan sistem pendali Pada diskusi, masukan akan divariasikan dengan beberapa mekanisme Pada bagian selanjutnya, tentang sistem pendali, loop terbuka dan loop tertutup Akan dibahas secara rinci tentang blok-blok di dalam sistem pendali dan bagaimana memvariasikan masukan ini untuk mendapatkan respon yang diinginkan Jadi Ini mungkin masih suatu definisi yang kabur bagi mereka-mereka yang pertama ingin mengetahui mengenai sistem pendali Baik, kita lanjutkan Contohnya, sistem pendali dalam bulan lintas atau mesin cuci Nah, mesin cuci ini memang Mesin cuci yang sistem-sistem baru Itu sudah bisa melakukan suatu proses Mulai awal sampai akhir Dibandingkan mesin cuci yang lama Mesin cuci yang lama itu pada waktu kita memberikan putaran Mesin berputar dulu Yang memutar produk yang akan dicuci dicampur dengan misalkan sabun atau jedan dan sebagainya Kemudian ada proses manual untuk memasukkan pengeringannya dan sebagainya Tetapi, mesin cuci yang merupakan sekarang, tiba-tiba sekarang itu mulai dari awal sampai akhir Itu diselesaikan dalam satu proses Jadi, operator tinggal memasukkan produk yang dicuci, memasukkan sabunnya Kemudian kita tunggu, dia memproses sendiri, memutarnya dan sebagainya Sampai akhirnya menjadi suatu produk hasil cuci yang kering Ini sedikit penjelasan untuk diketahui Sistem kendali lalu lintas adalah suatu contoh sistem kendali Urutan sinyal masukan diterapkan ke sistem kendali ini Dan keluarannya adalah salah satu dari tiga lampu yang akan menyala selama beberapa saat Selama waktu ini, dua lampu lainnya akan mati Jadi, ini suatu penjelasan yang sederhana Yang Anda setiap hari bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari Berdasarkan studi lalu lintas, di persimpangan tertentu Waktu nyala dan mati lampu dapat ditentukan Disesuaikan dengan kepadatan traffic Dengan demikian sinyal masukan mengendalikan keluaran Jadi, sistem kendali lalu lintas beroperasi Operasi secara tepat waktu Diatur waktunya Jadi, lampu hijau menyalakan beberapa detik Yang dari arah utara Tapi, hijau yang dari arah barat Berapa detik Disesuaikan dengan kepadatan traffic yang sudah diamati sebelumnya Klasifikasi sistem kendali Berdasarkan beberapa parameter Sistem kendali dapat diklasifikasi menjadi beberapa cara Berikut Sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit Sistem kendali dapat diklasifikasi sebagai Sistem kendali waktu kontinu dan sistem kendali waktu diskrit Berdasarkan jenis sinyal yang digunakan Sinyal masukannya yang digunakan itu apa Dalam sistem kendali waktu kontinu semua sinyal kontinu dalam waktu ada anu ya, nanti kita akan diskusikan waktu ini berhubungan dengan pewaktu atau timer tetapi pada sistem kendali waktu diskret terdapat satu atau lebih sinyal waktu diskret nanti dalam diskusi lanjut akan kita lihat akan terlihat dari contoh-contohnya sistem kendali ada yang SISO dan MIMO apa itu SISO sistem kendali dapat dikasihkan sebagai sistem kendali SISO dan sistem kendali MIMO berdasarkan jumlah masukan dan keluaran yang ada saya tidak mengganti nama SISO ini karena ini umum secara internasional singkatan dari single input dan single output jadi masukannya adalah dari misalnya dari sensor temperatur sebuah termokupel kemudian diproses menjadi suatu keluaran satu keluaran adalah hasil peragaan tentang berapa temperatur yang terukur SISO memiliki satu masukan dan satu keluaran itu contoh tadi ya tentang termokontroller sedangkan sistem kendali MIMO ada multiple inputs dan multiple outputs memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran ini contohnya adalah misalnya kita melakukan suatu kontrol controlling pada yang disebut dengan data akuisisi yang diukur ada masukannya banyak mengenai tekanan temperatur putaran dan sebagainya kemudian hasilnya adalah multi outputs peragaannya yang bisa dilihat oleh indera mata bisa dirasakan dan sebagainya misalkan peragaan ya tentang tekanan putaran kemudian temperatur misalnya kita melakukan suatu pengukuran pada suatu sistem memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran jadi masukannya banyak keluarannya juga banyak sistem kendali loop terbuka dan loop-loop tertutup sistem kendali dapat diklasifikasi sebagai sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup berdasarkan jalur umpan batik ini ada bagian yang lain ya nanti nanti akan kita lihat terutama kalau kita sudah masuk dalam contoh-contohnya atau desainnya dalam sistem kendali loop terbuka keluaran tidak memberikan umpan balik kemasukan jadi tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan ya ini contohnya seperti tadi ya sebuah pengukur temperatur jadi ada sensor yang mengukur temperatur beruduk kemudian diolah dari olahan langsung keluar peragaan jadi langsung peragakan berapapun yang diukur akan keluar di sistem peraganya yang bisa dilihat misalkan dengan bisa dilihat dalam bentuk grafik atau bisa dilihat dalam bentuk tampilan digital gambar berikut menunjukkan loop terbuka ini ada masukan ya dikendalikan ini ada pengupa ada penguat dan sebagainya kemudian saya nyalakan penggerak ini ya ada pada ada proses ya jadi ini dikendalikan ada-ada ini ada proses terus menjadi suatu keluaran ya jadi sistem loop terbuka yang sudah dilengkapi artinya hanya satu ya masuk ya sudah keluarnya seperti itu ya nanti kita lihat perbedaannya antara terbuka dan tertutup dalam hal ini masukkan dikirim ke pengontrol dan menghasilkan sinyal penggerak atau sinyal pengendali sinyal ini diberikan sebagai masukan ke plan atau proses ya akan dikendalikan jadi sistem menghasilkan keluaran yang dikendalikan ya sistem pengendali lampu lelintas yang telah dibahas sebelumnya adalah contoh dari sistem kendali loop terbuka ya lanjut dalam sistem kendali loop tertutup ya keluaran diupankan kembali kemasukan jadi tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan ya ada masukan ya kemudian ini ada suatu pendeteksi error artinya penyimpangan ya pendeteksi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum kalau belum ya terus dilanjutkan ya contoh yang dari masukan ini adalah sebuah masukan untuk mengukur temperatur keluaran yang diinginkan adalah temperatur misalkan tertentu ya sehingga setelah diukur diproses ya ada elemen umpan balik ya ini mengatakan temperatur belum sampai pada temperatur yang diinginkan ya kita set misalnya seperti misalnya listrik kita ketumbuhkan sehari-hari kita set untuk mencerika suatu kain tertentu ya temperaturnya harus tetap ya jadi ini di kontrol setelah sampai disini ya belum tercapai teruskan ya heaternya tetap pasang dan nyalakan setelah sampai disini ternyata dikatakan oh sudah temperatur sampai ya pengandali ini akan memerintahkan plan itu berhenti ya menyalakan heaternya ya supaya tidak terjadi kenaikan temperatur lagi itu contohnya ya kemudian setelah beberapa saat ya umpan balik ini mengatakan oh temperatur terlalu rendah ini ya jadi temperatur mulai turun ya karena tadinya heaternya dimatikan ya ada perintah nyalakan heater kembali sehingga keluaran ini akan temperatur akan naik lagi sampai pada temperatur yang diinginkan ya itu contoh secara singkat pendeteksi kesalahan menghasilkan sinyal kesalahan yang merupakan perbedaan antara masukan dan sinyal umpan balik ya masukan disini mengatakan wah ini temperaturnya belum sampai ya sehingga umpan balik berfungsi untuk memerintahkan pemanas atau heater elemen pemanas untuk dinyalakan kembali atau dinyalakan matikan kalau temperatur sudah jadi masukannya ini ya pengaturannya ya sudah sampai pada temperatur yang diinginkan ya seperti tadi yang sudah kita diskusikan sinyal umpan balik ini diperoleh dari blok elemen umpan balik dengan mempertimbangkan keluaran sistem secara keseluruhan sebagai masukan ke blok ini hasil ini tidak menjadi masukan langsung tetapi menjadi sinyal kesalahan yang diterapkan sebagai masukan ke pengendali dalam hal ini pengendali menyalakan atau mematikan pemanas jadi pengendali menghasilkan sinyal penggerak yang mengendalikan mesin industri ini umum bisa termopontroller bisa mesin cuci bisa mesin produk plastik atau pengisi air mineral dan sebagainya dalam kombinasi ini keluaran dari sistem kendali diatur secara otomatis sampai mendapatkan respon yang diinginkan respon yang diinginkan contohnya tadi adalah yang saya inginkan adalah temperatur yang tetap sekitar misalnya 200 derajat celcius dan sebagainya oleh karena itu sistem kendali loop tertutup juga disebut sistem kendali otomatis sistem kendali lampu lintas yang dimiliki sensor pada masukannya merupakan contoh sistem kendali loop tertutup lampu lintas tadi katanya terbuka ada 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 bermacam-macam ya sama-sama lampu lintas tapi ada yang memakai loop tertutup dan loop terbuka nah perbedaannya kalau sistem kendali loop terbuka disini itu sederhana ada masukan keluaran berapapun sesuai dengan yang diinginkan tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan terserah yang diukur sampai kapanpun ya sudah kalau pemanas nyala terus ya temperatur akan naik terus sampai suatu titik tertentu sedangkan pada sistem kendali tertutup kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan kita set misalnya 200 derajat ya sudah sampai 200 ketiga kedua jalur umpan balik tidak ada ya memang karena terbuka ini jalur umpan balik ada disebut sebagai sistem kendali non umpan balik karena tidak tidak ada umpan balik nah disini sebut sebagai sistem kendali umpan balik mudah ya perancangan mudah ya karena kita tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan ya perancangan agak sulit ini ya gitu ya tetapi kalau kita paham betul apa yang kita lakukan ya memang tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan yang terbuka ini lebih murah ya artinya lebih murah tetapi akurasinya rendah sedangkan ini lebih mahal ya peralatan tambahan banyak ini tidak terlalu kerat tapi ini lebih akurat ya tentunya dihubungkan dengan apa yang disebut dengan hasilnya ya saya kira demikian selamat menikmati selamat menikmati